Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik halo guys halo teman-teman sahabat youtube semua tentunya kembali lagi di channel saya ya apa kabarnya buat teman-teman semua yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu ya dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya amin oke yang mana untuk di pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara simpan foto profil orang lain untuk di aplikasi tiktok ya nah sebenarnya untuk cara itu sendiri kita bisa menggunakan trik ya jadi untuk download itu memang tidak tersedia ya teman-teman nah jadi disini ada komentar ya jadi dari salah satu subscriber saya ya nah disini mereka ini bertanya ya kak bagaimana cara ambil foto profil orang untuk di aplikasi tiktok nah jadi disini saya akan membahasnya itu ya jadi buat Sandra Aulia Indriani ya disini saya akan berikan tutorialnya buat cara ambil foto profil orang lain ya di tiktok ya nah caranya sangat mudah sekali teman-teman nah oke langsung saja kita masuk di aplikasi tiktok ya jadi kita masuk di aplikasi tiktok disini oke nah oke ya jadi disini saya langsung saja ketika kita ingin mengambil sebuah foto di profil orang lain ya teman-teman langsung klik saja disini untuk icon profilnya kita klik kita klik disini oke dan langsung saja kita klik ke fotonya teman-teman kita klik ke fotonya dan disini tidak ada menu download ya jadi tidak ada menu simpan foto ataupun download nah jadi caranya adalah kita langsung klik saja untuk fotonya kita klik saja kita klik dan otomatis akan terbuka seperti ini ya teman-teman jadi terbuka lebih lebar dari foto yang tadi nah caranya kita menyimpannya adalah kita menggunakan screenshot ya teman-teman jadi teman-teman bisa screenshot ya kita screenshot nah jadi seperti ini setelah kita screenshot ya jadi kita keluar dari aplikasi tiktok kita pilih yang kita screenshot tadi oke disini disini teman-teman bisa edit ya untuk setiap hp teman-teman teman-teman bisa edit disini teman-teman bisa dipotong dipotong teman-teman tinggal geser sesuai dengan keinginan teman-teman ya jadi atas bawah seperti ini setelah itu teman-teman bisa klik saja untuk centang oke kita klik untuk selesai teman-teman nah jadi untuk foto profilnya sudah tersimpan teman-teman ya jadi caranya cara simpan foto profil orang lain itu sangat mudah sekali ya memang tidak ada menu untuk downloadnya tetapi kita menggunakan screenshot ya setelah itu kita potong nah jadi seperti itu untuk caranya ya buat tadi ya nah jadi cukup mudah buat simpan foto profil ya untuk di tiktok semoga bermanfaat ya kurang lebihnya deh saya mohon maaf dan jangan lupa klik tombol subscribe tentunya karena subscribe itu gratis dan selamat beraktifitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati